assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semangat menjemput rejeki kembali lagi di channel saya pirli amin bagaimana kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat salam satu profesi salam satu asfal saya pirli amin nggak bakalan pernah bosen-bosen buat memotivasi maupun berbagi informasi seputaran ide usaha usaha apa saja khususnya usaha nganpas sebagai sales freelance nah ini saya lagi di kantor sekaligus gudang tempat penyimpanan barang-barang bawaan sayangan pas cuma di kantor saya ini nggak ada bos atasan maupun bawahan karena yang kerja saya sendiri teman-teman kemarin hari selasa closing akhir bulan januari 2023 alhamdulillah omset tembus Rp27.100.000 hanya 20 haringan pas total transaksi dalam 20 haringan pas 178 transaksi penjualan keuntungan kotornya Rp6.994.000 belum terpotong biaya operasional sedangkan keuntungan bersihnya yang saya sisihkan setiap harinya alhamdulillah terkumpul Rp5.000.000 hanya bawa barang-barang receh seperti ini teman-teman nganpasnya juga semaunya teman-teman kadang kalau mau nganpas ya nganpas kalau lagi ngamut ya libur nggak nganpas jadi enaknya jadi sales freelance ya seperti itu waktu kita yang punya besar kecilnya pendapatan maupun keuntungan tergantung usahanya teman-teman jadi tidak terbatas beda dengan sales dari perusahaan laku nggak laku barang yang dibawa tetap dapat gaji sedangkan sales freelance semakin banyak barang yang terjual maka semakin banyak juga keuntungan yang akan didapat buat teman-teman tetap semangat ya asal teman-teman tahu juga sayangan pas terjun ke dunia sales itu masih pemula kurang lebih baru 6 tahun kalau nggak salah bulan Agustus tahun 2018 waktu itu usia saya 25 tahun masih bujang belum punya tanggungan teman-teman saking mentoknya saya nyari kerja susah sekali dapat kerja saya nggak bertahan karena saya orangnya nggak biasa nggak nyaman dengan aturan-aturan waktu itu saya punya prinsip bagaimana caranya saya biar bisa punya aktivitas kegiatan yang sedikit-sedikit bisa mendatangkan penghasilan tanpa harus terikat dengan siapapun ya Alhamdulillah tiba-tiba saya dapat petunjuk nyoba usaha nganpas yang hanya bermodalkan 500 ribu itu juga saya dapat minjem dari orang tua saya waktu itu saya tanpa ada yang ngajak tanpa termotivasi dari konten-konten seperti yang saya share karena waktu itu memang tidak terlintas di benak saya buat nyari informasi di youtube seperti ini saya masih ingat waktu itu penghasilan saya hanya cukup buat hari itu saja karena saya nggak tahu produk barang apa yang keuntungannya lumayan waktu itu saya nganpas kopi-kopian teman-teman yang dimana keuntungannya sangat-sangat tipis banget tapi saya tetap konsisten dengan prinsip saya yang penting saya punya aktivitas sama seperti orang-orang yang kerja pada umumnya meskipun keuntungan pendapatan dibilang nggak keharti tapi saya paham segala sesuatu itu butuh proses tidak ada yang instan sampai sekarang saya udah punya tanggungan sudah berkeluarga saya masih nganpas yang alhamdulillah sekarang mah jika dibandingkan dengan dulu pas pertama nganpas sekarang nggak susah-susah banget asalkan mau jalan aja rejekimah alhamdulillah selalu ada alhamdulillah juga hasil dari usaha nganpas waktu itu saya masih pakai motor punya orang tua sekarang alhamdulillah sudah punya motor sendiri sekarang nambah lagi bisa buka usaha warung sembako meskipun masih kecil-kecilan kadang saya merenung andaikan saya dulu tidak terjun ke dunia usaha tidak memberanikan diri terjun ke dunia sales free lane nganpas mungkin sekarang saya masih seorang pengangguran yang alhamdulillah dari pengalaman saya saya bisa sharing berbagi informasi seputaran ide usaha yang dimana tidak sedikit dari teman-teman yang termotivasi dari konten-konten dan receh yang saya share ini yang dimana sudah banyak yang udah mulai nganpas yang awalnya nggak punya kerjaan yang tidak PHK dari perusahaan sekarang menonton video-video yang saya share sekarang udah pada punya penghasilan terus terang saya seneng nah teman-teman juga jangan berpikir kalau saya punya gaji dari youtube terus terang youtube saya alhamdulillah awal 2023 berjalan 8 bulan sudah diterima menjadi partner dari youtube itu berkat dari dukungannya teman-teman juga tapi penghasilannya itu masih jauh jika saya bandingkan dengan hasil setiap harinya sayangan pas meskipun tujuan awal saya bukan itu teman-teman mungkin itu mah saya anggap sebagai bonus lah nah ini barang bawaan sayangan pas khususnya di minggu-minggu ini teman-teman ini ada yang ngasih kepercayaan ada madu setik juga ada cimori kotak juga nah ini juga ada antangin ya ini ada yang ngasih kepercayaan jadi ini tip jadi yang laku saya store-in jadi saya jualnya store-nya yang laku aja teman-teman masih dari produk permain-permainan sama produk obat-obatan teman-teman jadi ganti-ganti saya kadang-kadang permainnya ganti-ganti kecuali produk permain yang udah familiar jadi seperti itu ya teman-teman jadi kesimpulannya mengenai usaha kita harus punya prinsip juga segala sesuatu tidak ada yang instan butuh proses buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe di like, nanya-nanya, komen aja ya teman-teman saya doakan buat teman-teman yang mau mulai maupun yang udah berjalan semoga selalu diberikan kelancaran kemudahan juga keberkahan tetap semangat jangan putus asa dimana ada usaha insyaallah pasti ada hasil sekali lagi tetap semangat ya teman-teman mohon maaf bila ada yang keliru salam satu profesi salam satu asfal salam cohan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh